Dan teman-teman semuanya ini kru membuktikan sendiri mas Saya pernah di jalan telu naik motor mas Wih selamat Nah balik ke sana tadi Artinya dari fenomena tadi kita bisa lihat Ada satu rasa tertentu Yang memicu satu vibrasi tertentu Yang akhirnya memicu realita Nah teman-teman harus tahu bahwa Vibrasi yang kami maksud Betul memang pikiran itu ada vibrasinya Perasaan ada vibrasinya Tapi hasil penelitian menunjukkan Vibrasi dari perasaan lebih kuat dibanding Pada saat saya ngangsur mobil dulu Satu bulan 17 juta Itu rejeki saya Penghasilan saya ningkat Satu tahun kemudian setelah mobil itu lunas Itu Ternyata penghasilan saya menurun Kenapa kok bisa seperti itu Jadi semesta itu tidak selalu Memberikan apa yang kita inginkan Tapi selalu melayani Apa yang kita butuhkan Nah mas ini case pribadi ya Saya kan kebetulan dulu Karena tinggalnya kan di pesantren mas Cuma pesantren saya itu pesantren yang moderat Artinya dia tidak pesantren salaf Saya tinggal di pesantren moderat Tapi hati saya itu pesantren salaf Kajian-kajiannya yang saya mau itu pesantren salaf Nah disitu ada Kiai yang kemudian memberikan amalan mas Namanya kita santri kan Amalannya Semacam miritan gitu kan Kalau mau keluar rumah Baca ayat kursi 3 kali Ini kekuatannya 12 jam Jadi kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore Nah jadi kalau saya keluar jam setengah 7 malam Saya baca lagi 3 kali Mas Ender boleh saya tanya dulu Kekuatannya ini maksudnya kekuatan jadi selamat Kekuatan jadi karismanya kuat atau apa Supaya kemudian kita pada saat di jalan tidak ada musibah Tolak bala gitu ya Terus kemudian ada operasi Itu kalau masalah operasi selamat itu sama modifikasi sendiri Orangnya ceritanya enggak ada operasi polisi itu enggak ada Tapi saya kini sendiri dengan baca ini Mau ada rampok Mau ada operasi Itu mas Persisnya tadi apa suratnya Yasin ya Ayat kursi Ayat kursi sorry Ayat kursi Dan teman-teman semuanya ini kru membuktikan sendiri mas Saya pernah di jalan tel itu naik motor mas Wih selamat Iya itu selamat Dikejar polisi selamat Istri saya saksinya Untung belum ada TikTok Terus mas Misalnya kan karena saya memang enggak mau bikin yang namanya SIM Sampai sekarang Ketemu polisi dimana aja Ada aja biar selamat Bahkan terus kemudian apa Penyekatan corona gitu ya Wah itu berbagai macam cara ada aja mas pokoknya Saya aman semuanya gitu Itu sebenarnya Gimana ngejelasin soal itu Karena ini penting menurut saya Itu tuh vibrasi banget mas Vibrasi banget Ini contoh tak kasih contoh ya Kalau anda bawa gunting Nanti kemasin tidak Kalau anda bawa gunting Iya Ya Satu aja Bisa enggak masuk kabin pesawat Kabin ya bukan bagasi Gak bisa Gak bisa dong Pasti kecegat Karena itu salah satu barang yang dilarang Untuk dibawa ke kabin pesawat Harus masuk bagasi Atau tinggal sekalian Percaya gak ada orang yang bawa 15 gunting Kemana-mana Murah rai dan sebagainya 15 gunting Kecil-kecil itu Segini Guntingnya segini Ya kecil ya lumayan Gak pernah kena Percaya Ini orang Terus di mana Sebentar Sebelum saya tahu itu gak boleh Sebelum tahu itu gak boleh Bentar kan ya Sebelum saya Itu kejadian udah lama banget mas Jadi udah lama banget ya Jadi saya masih udik banget Dengan naik pesawat awal-awal Jadi saya kan gak ngerti Bahwa itu gak boleh Jadi saya bawa kemana-mana Sampai suatu saat Setelah sekian tahun Itu saya ada kelas Waktu itu saya kelas masih kemana-mana mas Ada kelas di Palembang Setelah landing Besoknya bagi gunting ke peserta Ada 6 apa 5 peserta Saya bagiin gunting Peserta salah satunya letuk Mas Guntingnya mas Harip apa? Iya Beli disini mas? Enggak Saya bawa dari rumah Masuk bagasi dong katanya Enggak masuk kabin Loh Kan gak boleh mas Nah Sebelumnya gak ada input itu Terus dia bilang Kan gak boleh mas Masuk kan Disitu terus Wah berarti aku salah ya selama ini Muncul rasa bersalah Muncul bahwa Rasa itu gak boleh sebenarnya Nah besoknya Gunting kan tak bawa lagi Saya ke bandara Terjadi perbedaan Yang tadinya Saya merasa memang Gak ada yang salah dengan saya kok Sehingga tidak ada vibrasi itu mas Tapi ketika saya sudah tahu Bahwa itu gak boleh Kan ada Ada satu rasa Yang merasa bersalah Aku kok bag guntingnya salah ini Kebayang mas Setelah sekian tahun Akhirnya Itu ketangkap itu gunting itu Dan sejak itu akhirnya Saya gak pernah lagi bag gunting Pelajarannya apa? Kadang mending gak tahu Kebanyakan tahu Itu tuh bikin ruwet loh Itu mas Makanya ada orang Udah ajaib Kadang gak saya kasih tahu mas Karena kalau saya kasih tahu Malah ngerusak polanya Nah balik ke sana tadi Artinya dari fenomena tadi Kita bisa lihat Ada satu rasa tertentu Yang memicu satu vibrasi tertentu Yang akhirnya Memicu realita Nah teman-teman harus tahu bahwa Vibrasi yang kami maksud Betul memang pikiran itu Ada vibrasinya Perasaan ada vibrasinya Tapi hasil penelitian menunjukkan Vibrasi dari perasaan Lebih kuat dibanding pikiran Jadi yang saya bicarakan adalah Yang saya bicarakan ketika ngomong Vibrasi mas Perasaan Jadi pikiran mas Indra positif Kalau perasaannya negatif Percuma Kan sering Training motivasi itu Misalkan anda sales nih Bulan depan Target kita naik 10 kali lipat Siap Siap Bisa Bisa Loncat-loncat Bisa Siap Bisa Pikiran positif mas Dalam hati Angel Di dalam hati Muncul sulit Walaupun tidak terucap Karena getarannya lebih kuat Itulah yang merusak Makanya di mana-mana Yang namanya nabi Orang spiritual Itu benerin hati kan Karena memang itu pusatnya Roso itu mas Nah jadi Ketika mas Indra baca ayat kursi Dan sebagainya Ketika apakah ayat kursi itu dibaca oleh orang lain Efek Tergantung apakah rasa yang dipicu akibat baca itu Sama atau tidak dengan seorang Indra dan kawan-kawan Balik lagi ke situ Nah Kenapa kok bisa Hebat Indra dan kawan-kawan kuat Karena Beliefnya support Mas Indra Pasantren Sangat meyakini Kiainya Sangat meyakini Sehingga apa Nembus ke bawah sadar Sehingga itu bekerja di bawah sadar Nah ada orang Apa sih ayat kursi Loh Saya dulu Mas saya itu kan Cerita ya Saya belajar ilmu kebatinan Ilmu kaib Ilmu silat strum Dulu-dulu tuh Saya dulu Waktu SMP Itu sering baca Satu penukilan ayat Saya lupa dari Al-Baqarah Gini Yang Yang artinya Kami tutup di depan Belakang gitu ya Nah Itu dulu sering saya pakai Kalau naik mobil Kalau naik mobil Terus saya coba kan Itu saya Kernetnya itu gak minta loh Duh dosa ya nih Ini dosa nih Saya lupa itu Surat apa ya Itu di Yasin mas Yasin iya Yasin betul Yasin Tapi pertanyaannya Wah ini jangan dipakai nih Saya ada pengalaman sama Tapi balik lagi Itu Saya kasihin ke orang lain Itu Gak bekerja Karena tidak ada Satu rasa yang sama Ketika saya melakukan itu Saya ada satu Satu rasa Bahwa Ini pasti bekerja Iya Iya Banyak orang itu Berdoa Itu misalkan Berdoa Terus malah tidak Tidak mendapatkan Keselamatan Karena dia tidak yakin Dilindungi Ketika dia berdoa Dia malah membangun Rasa takut Nah rasa takut ini Karena yang terpancar Bukan rasa ingin dilindungi Itu dipakai Apa tadi Yang wajah Alna tadi Sopir ya Angkot ya Saya naik angkot Kadang kan Ditarikin ompas gitu Saya duduk gitu Kadang saya Ngambil Ngambil ini Tapi teman-teman Ini hanya saya cerita ya Itu dosa masa lalu ya Saya sudah bertalbat ya Jadi Saya duduk Di deket kernet Kernetnya disini Coba Kalau aku disini Ditarik gak? Kalau gak ditarik Berarti ini hebat Ini mantra Ayat ini Tak pakai lagi Duh Gak ditarik ya Pindah sini gak juga Walaupun ada selalu errornya ya Ada beberapa Dan itu biasanya Karena saya merasa Duh salah ini Tapi kalau Perasaannya pas mas Ya enggak Saya pas pakai itu mas Sharing aja ya Jadi saya kan udah pamit Sama ibu Ibu aku Besok panggilan tes Pendamping keluarga harapan Iya kan Kementerian sosial Yang tes kebetulan 125 ribu Yang diterima 10 ribu Banyak banget itu Oke Di Surabaya waktu itu tesnya Itu psikotest mas Kalau yang apa Psikotest yang biasa Nalar gitu Aku kan Selesai lah Soal gitu Cuman separohnya itu Psikotest ada katanya Sama matematika Itu-gitu kan Aku kan gak bisa Gak suka karena Oke Di depan sana itu Ada bapak-bapak Badue matematika banget Nah ini kalau aku Bisa duduk di sebelahnya Iya kan Ini mesti aku Lumayan lah Dapat rembesan Iya lah Soalnya apa Saya sudah kandung over ya Sudah percaya diri Bilang sama ibu Lulus kan ya Itu kan memalukan Dilalah ketemu Problem yang paling itu ya Matematika Iya Tapi kalau saya maju Ketahuan pengelasi gitu Banyak yang jelas Saya disuruh keluar kan Iya Baca itu Baca sekali aja Sambil diem Seorang kan jalan Sampai mas Gak ada yang larang Ya itu Vibrasi lagi berarti Betul Tapi balik lagi Itu bekerja Kalau rasa yang dibangun Tepat dan itu support semua Oh iya Selaras gitu ya Iya Ya kayak tadi itu Saya sama-sama Bawa gunting Ketika antara tidak tahu Dengan tahu aja Udah geser Jadi memang ini agak kompleks ya Tetapi indikator dari Kekomplekskan faktor yang terlibat Diamati diri rasa Rasanya tenang aja Rasanya Bahasa gambarnya subung sebetulnya Tapi kita bisa bicarakan nanti Di obrolan di belakang ya Tapi ada satu rasa tertentu Yang ini harusnya jadi kunci Jadi nanti ada yang nonton Saya yakin ada akan langsung Ayatnya mana Ayatnya mana Anda praktek terus tidak berhasil Komen Saya jelasin ya Karena Anda tidak membangun Rasa yang sama Sebagaimana kami membangun Rasa yang sama Nah vibrasi itu tentang itu Jadi makanya saya bilang Di pertemuan kemarin kan Cara paling tepat Untuk bisa meng-copy paste Rasa-rasanya Mas Hindra Paling cepat ya Itu sebenarnya bukan dari Aku minta tekniknya Sering-sering aja bareng Hindra Itu Itu makanya saya bilang Akhirnya Oh ya mas aku tak aneh elu kelas Memang tujuannya mereka Mau copy paste Karena pasti ada missing puzzle Itu saya ngalamin sendiri Kalau soal itu Jadi Waktu itu saya masih Ya belum apa-apa Maksudnya belum apa-apa Itu mahasiswa Mas Tapi sama kakak saya Kakak aktivis gitu ya Senior dia sudah Setiap ketemu itu Mesti diajak ke tempat yang High class Makan di high class Secara tidak langsung Ngajarin ternyata Mas Iya Ketularan Lama-lama Mas Hindra ngerasa Eh ternyata Benar Benar banget Ini menarik Mas Jadi ingat Boleh ya saya Terusin dulu cerita dulu Saya gak mau motor Iya Jadi intinya begitu Setiap saya diajak ketemu Begitu Mesti cari tempat yang mahal Iya Dan lama-kelamaan Aku ketularan Mas Ketika aku sudah lumayan punya banyak uang Ngajak anak-anak Ngajak teman-teman semua begitu Itu untuk nularin Nularin mereka juga Biar Jadi gini Betul Saya sudah bilang ya Kalau kita belum biasa dengan itu Pasti akan ditolak Dan namanya bawah sadar nolak Pasti rasanya gak enak Rasanya gak enak Pasti nolak Yang namanya terjadi penolakan gak enak Betul Kita misalkan sebutin angka lah Satu, dua, tiga, seratus, dua ratus Sejuta Nanti pasti ada angka Nolak Kita angkanya belum disitu Nah Oh iya 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 Saya pernah dicurhatin seseorang Udah lama banget Mas Lama banget Dia itu jualan baju Jaket ya Saya berapa kali ceritain nih Ini saya mudahkan aja ya Ada jaket yang harganya murah Sedeng sama mahal banget Iya Nah dia curhat Mas saya itu kenapa ya Jual jaket ini tuh sulit banget Yang mahal banget ini Oke ya Yang paling mahal menurut Di etala sedia ya Tapi yang ini gak ada masalah Kenapa ini mahal ya Eh kenapa ini sulit Padahal marketingnya udah bagus Gini macem-macem Selalu gak jadi beli orang itu Langsung saya bilang Mas diulangi Kenapa kok anda tidak bisa jual ini Karena jaket mahal Jaketnya mahal Kalau anda sendiri yang jual Udah bilang mahal Berarti kan anda akan ngundang Orang yang mengatakan hal yang sama Jadi gimana ya mas Faktanya memang mahal Oh coba Pertama Anda beranikan untuk beli itu jaket satu Ya anda sisakan Kan ini modelnya bukan dia modal mas Tapi konsinya sih Jadi barang dititipin Terus dia jual Jadi dia pun kalau mau punya harus beli Coba anda investasi Beli satu jaket itu Biar anda ngerasakan Kualitasnya jaket mahal itu gimana Kedua Ubah kata mahal Jadi kata Harganya tinggi Kan beda Harganya tinggi Dengan harga mahal itu beda Karena mahal itu semi curhat Artinya sih gak mampu mas Kalau harganya tinggi kan fakta Sama aja 90 kilo itu fakta Tapi kalau bilang aku gemuk Itu udah subjektif Nah Setelah dia melakukan itu mas Dia beli jaket itu Gak instan ya Dia beli Wih ternyata jaket mahal tuh enak ya Rasanya kayak gini ya Pantes harganya mahal Sebanding dengan harganya Dia sudah tidak ada penolakan Artinya Yuk Yuk Barang ini layak untuk aku jual Dan orang Layak pakai ini kalau punya duit Rasa Gak enak Ketika jual itu Hilang Akhirnya apa Ini mulai laku Jadi makanya kita sulit Menjual sesuatu Kalau kita sendiri Dimulai tidak dari kita sendiri Rasa itu gak ada Ya sama Kayak mas Indra Membiasakan dulu kan Eh ternyata Iya mas Kita sering mengatakan Kayaknya orang Bisa makan disitu Kayaknya gak mungkin Ternyata kita bisa melihat Temanku loh Bisa Berarti ada peluang aku Bisa dong Nah itu yang harus dilihat dulu Makanya teman-teman Satu hal yang mungkin Agak Teman-teman tantangan adalah Kalau bisa berteman Dengan orang-orang yang levelnya Agak sedikit high Sedikit aja gak apa-apa Kalau terlalu jauh Agak susah Nah Susah kan kadang Duh mas Gimana kita berteman Dengan orang-orang yang hebat Saya sering bilang Itulah kenapa Anda ikut seminar Ikut training Satu ruangan Anda bisa satu ruangan Dengan orang-orang yang Kaya duduk disitu Mular ya mas Mas banyak kan mas Orang-orang yang Saya berapa kali Diundang konglomerat mas Saya sampai minder Mau ngomong apa Saya di depan orang Yang jauh lebih kaya dari saya Terus saya bilang Bapak ibu Sebetulnya saya tuh Gak pantas Ngomong disini Bapak ibu sudah luar biasa loh Aku masuk ke perumahan elit mereka Gemter aku mas Aku bukan apa-apanya Dan aku udah memastikan Tabungan mereka Lebih banyak dari aku Aku udah kerasa gitu Dia bilang gini mas Oke kami lebih kaya Dari anda Tapi kami tuh baru ngerti Kenapa kami bisa gini Setelah mendengar penjelasan anda Jadi mereka tuh Tidak tahu Kenapa mereka bisa begitu Apa kepentingan buat mereka Karena kami mau ngajarin Anak kami Supaya kaya kami Jadi belajar ilmu kaya gini mas Kan banyak tuh orang yang kadang Alah kebanyakan teori Aku gak pake teori-teori Berhasil kok Tapi nanti anda akan kesulitan loh Kalau mewariskan Bisnis anda kepada orang lain Kalau gak tau ilmunya Jadi kepentingan kita belajar Pola-pola teori gini itu Bukan untuk diri sendiri Tapi untuk Bantu orang Atau menularkan ini ke orang Kan harus tau polanya dong Saya sebelum Sebelum kenal mas Harif Ini curhat ya Saya paling Ya di kamar Hotel apa gitu Misal pas lagi liburan gitu Mas ya Rate nya ya Dua setengah Berapa gitu Tapi sejak kenal mas Harif gitu ya Serius ini Harga lima setengah itu Saya pake setengah otak Gak mikir Awalnya berat Tapi lama-lama Ya pantes harga segitu Iya Jadi Gimana ya mas ya Jadi Kita tuh harus Mencicipi Untuk tertarik Memperjuangkan itu Gampangannya Loh kalau kita Tidak pernah nyicipi Sekarang gini Aku tawarin makanan enak Tapi lotaknya di puncak gunung Kalau mas belum nyicipi Itu gak akan ada dorongan Untuk kesana loh Tapi coba mas Indra Nih Aku di puncak gunung selamat loh Lalu setelah dicoba Wah Masa Allah enak sekali Aku kesana Nah kalau kita gak pernah nyicipi Kan gak pernah terbayar Dan gak ada dorongan Iya dan ketika kita sudah sampai disitu Aku sampai deh Ketika oke lah Ngungungan uang saya Untuk nyoba deh Yang biasanya pakai Kereta ekonomi Naik eksekutif Nyicipi sekali aja Setelah itu pasti Kok standar aku udah naik Aku harus berjuang Untuk kesana Dorongan itu ada mas Betul banget Betul Itulah kenapa kita perlu nyicipi Iya Oke 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 Kita belum mencicipi mas Sulit Nah ini sekarang harus dijelasin nih Ini case pribadi Pada saat saya ngangsur mobil Dulu Satu bulan 17 juta Itu rejeki saya Penghasilan saya Ningkat Oke Nah itu dulu ya Terus satu tahun kemudian Kan udah tau arahnya Iya ya Satu tahun kemudian Setelah mobil itu lunas mas Itu Ternyata Penghasilan saya menurun Oke Kenapa kok bisa seperti itu Gila ya mas Jadi semesta itu Tidak selalu memberikan Apa yang kita inginkan Tapi selalu Melayani apa yang kita butuhkan Ini beda loh Antara ingin dengan butuh Ingin makan Dengan butuh makan Kan beda ya Beda banget Kalau butuh makan tuh Ya kita betul-betul harus makan Kalau enggak mati gitu Harus Butuh Iya Tahu ya mas ya Saya sulit menjelaskannya Tapi anda pasti tau Bedanya antara ingin dengan butuh Butuh tuh artinya Ini prioritas Iya Ketika mas Yang tidak punya Lah kok sama Angsuran unap Opset turun Nah ini Ketika anda Ketika anda Ya Setiap bulan Ada sesuatu Kewajiban Istilah saya ya mas Yang harus ditunaikan Merasa itu prioritas enggak Untuk mendapatkan uang Segitu atau di atas itu Oke Di atas itu Ya kan Sehingga ada satu tarikan Ada satu campuran Antara Di satu sisi Antara Kadang mas ada Cemas-cemasnya dikit Tapi ada Optimisnya dikit Nanti kita bicara tentang Paradok ini nanti Sehingga nanti Melebur jadi satu yin yang Dan Jadilah satu fenomena Mas Hendra Akhirnya Omsetnya malah lebih hebat Ketika sudah lunas gitu Semesta mau ngasih duit Misalkan dengan uang yang sama Nah Hendra udah gak butuh kok Kayak dulu Ini contoh lain Banyak orang tua kita Yang merasa Sebetulnya kalau dipikir-pikir Gak masuk akal loh Bapak gajinya cuman segitu Ibumu cuman di rumah Ibu rumah tangga Tapi kok bisa nguliahin kalian Anak empat kuliah semua Katakanlah setiap anak Itu jatahnya tiap bulan Dua juta dua juta Berarti empat anak Delapan juta Clear ya Berarti kalau mereka Semua sudah lulus Harusnya ada uang nganggur Berapa mas Delapan juta kan Yang menarik adalah Banyak yang curhat Setelah anaknya lulus semua Itu uang delapan juta Juga ganda Kan mirip Seperti omset yang lenyap Kenapa Karena sudah tidak ada lagi butuhnya Ya sama soal rokok aja Anggaran rokok aja Berhenti ngerokok ya Iya Kamu itu kalau misalkan Berhenti ngerokok Kamu bisa beli rumah loh Coba dikumpulin Nah kalau ditanya balik Kamu ngerokok enggak? Enggak Punya rumah? Enggak Loh kamu sendiri Enggak bisa membuktikan Karena gini Rasa butuh terhadap rokok Kalau mau diganti rumah Itu rasa butuhnya Harus sama dengan Kebutuhan rokok itu Terhadap rumah Kadang kan ketika diganti Objeknya Geser mas Oleh karenanya Makanya Cara ngakalinya Mas Indra harus Punya rekening khusus Sehingga merasa Seolah-olah masih punya cicilan Itu disetor ke situ Sehingga kita masih merasa Punya kewajiban Walaupun udah tidak ada Sehingga merasa Ilmu baru Ya aku Ngasih trik-trikku Yang aku Iya Yang aku praktikin Terang mas aku Nggak miskin bagian Cara-cara kayak gini Nggak miskin Maksudnya aku tidak takut Untuk teknik itu diketahui Ada rekening baru Rekening baru Yang aku setorin Seperti aku Waktu masih punya cicilan Padahal udah nggak ada cicilan Dan kalau misalkan Takut dipakai Semua itu ATM apa Pegang sama istri Misalkan Atau siapa Orang yang dipercaya Biar Anda nggak Hilah Gitu ya Ah duitku sendiri kan Jadi ngaco kan Nah Itu Pastikan ada dorongan itu Walaupun tetap agak beda Adalah karena Ketika Anda berurusan Dengan bank Itu ada punishment Nah ini yang Yang repot kan kadang Karena ini keluarga sendiri Negonya lebih gampang Nah ini Yang tetap akan tidak sama Tapi Dari beberapa Alumni saya yang mempraktekan Itu sedikit mereka Jadi terasa Gini Apa ya mas Walaupun itu Terkait dengan diri sendiri Rasanya punya utang Contoh Kita tiap pagi Olahraga aja Emang ada yang larang Nggak kan Sering kita lakukan Lama-lama kalau nggak olahraga Rasanya punya utang Aduh Kayaknya aku ada yang kurang Nah sama Tiap bulan mas Indra Masukin disitu 17 juta 17 juta 17 juta Awalnya sih Ya ini sih Gua ada-ada ini sendiri Lama-lama ketika Tidak dilakukan 6 bulan Kayak punya utang mas Nah saat Udah kayak punya utang itu Mekanisme itu Bekerja lagi Karena servo itu Sesungguhnya Masih tersimpan di semesta Hanya pemicu rasa Butuhnya yang lenyap Nah sekarang pertanyaannya Mas Berarti kalau teorinya gitu Harusnya orang yang menikah Lebih makmur dong Dibandingkan yang jomblo Karena kebutuhannya lebih besar Repotnya Kadang ada orang Nggak merasa butuh Karena gini mas Rasa butuh itu campur aduk Antara yakin Antara sedikit kecemasan Tekan ora Nyampe tidak Nyampe tidak ya Bisa ketutup Tidak bisa kebayar Jadi Antara harap Cemas Antara Apa ya Berserah harap Punya campur aduk Nanti saya ceritakan ya Prosesnya ya Itu menjadi sebuah keadaan Ngebuh Ngebuh ini Kita tetap action Nah itu yang akhirnya Memicu roda tadi mas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.